Candi Borobudur Jika diperhatikan dari dekat, maka akan terlihat dua bentuk objek atau sebuah bangunan. Bagian atas berbentuk stupa yang beralaskan tiga teras berbentuk lingkaran merupakan gaya arsitektur India, sedangkan bagian bawahnya berbentuk poligon merupakan gaya arsitektur Jawa. Kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dan semua bagiannya menyerupai sebuah stupa. Stupa di Candi Borobudur mengadopsi konsep Buddha yang merupakan refleksi dari alam semesta. Candi Borobudur sama sekali tidak memiliki ruangan berongga di dalam bangunannya. Untuk memahami cerita yang terpahat di Candi Borobudur harus berjalan searah jarum jam yang disebut Pradaksina. Dan dalam ajaran agama Buddha, Pradaksina berarti menghormati roh-roh suci yang berada di Candi. Candi Borobudur terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama disebut Kamadatu yang melambangkan kehidupan duniawi dan manusia yang bisa mengekang hawa napsunya yang disimbolkan oleh bagian fondasi. Bagian kedua disebut dengan Rupa Datu yang melambangkan kehidupan manusia yang bisa mengekang hawa napsunya tapi masih terikat oleh bentuk dan wujud. Bagian ketiga disebut Arupa Datu yang melambangkan nirwana yang disimbolkan oleh tiga teras berbentuk lingkaran. Akibat dari bencana alam pada abad ke-8, pusat kekuasaan kerajaan Jawa dipindahkan ke arah timur Pulau Jawa dan pada saat itu Candi Borobudur mulai ditinggalkan. Alasan pemindahan kekuasaan tersebut tidak diketahui, namun diperkirakan karena adanya erupsi gunung berapi dan masyarakat bergerak menjauhi erupsi tersebut. Ditemukan sebuah manuskrip yang mengisahkan tentang kembalinya orang-orang Jawa ke Candi Borobudur pada abad ke-18. Pada tahun 1814, seorang gubernur jenderal Inggris yang memerintah di Jawa pada saat itu, Sir Stamford Raffles, memerintahkan untuk mengidentifikasi Candi Borobudur dan melakukan upaya perawatan. Pada tahun 1815, Raffles memerintahkan 200 pekerja selama 45 hari untuk membersihkan Candi dengan cara menebang pohon-pohon yang tumbuh di sekitar Candi serta mengeruk tanah dan debu yang mengotori Candi. Banyak area di sekitar Candi yang mengalami penurunan level permukaan tanah. Kegiatan pembersihan terus berlanjut, dibarengi dengan upaya dokumentasi dan interpretasi relief. Berkat kejar keras East Zerman pada tahun 1855, relief yang tersembunyi di bagian bawah Candi berhasil ditemukan. Relief tersebut juga mengandung penjelasan yang dibuat oleh para pemahat tentang masa pembangunan Candi di abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Beberapa bagian dari relief yang berisi penjelasan oleh para pemahat dalam bahasa Sansa Kerta ditemukan dalam keadaan setengah jadi. Gaya bahasa dan penulisan yang terdapat pada relief bisa dibilang cukup berbeda, sehingga bisa disimpulkan bahwa relief tersebut dibuat pada pertengahan abad ke-9. Pada tahun 1907, dilakukan pemugaran besar-besaran oleh seorang ahli berkebangsaan Belanda, Theodorus van Erp, dan selesai pada tahun 1911. Pemugaran tersebut memberikan perubahan yang cukup berarti bagi Candi, dan pastinya dalam penjagaan yang ketat selama masa pemugaran. Namun demikian, banyak bagian-bagian Candi yang tidak diletakkan kembali pada posisinya semula selama pemugaran. UNESCO mengirimkan salah seorang ahlinya berkebangsaan Belgia pada tahun 1956 untuk melakukan uji kelayakan terhadap Candi Borobudur. Pada uji kelayakan tersebut disimpulkan bahwa kerusakan utama Candi disebabkan oleh air, dan harus segera dilakukan upaya pencegahan agar Candi bisa bertahan lama di masa mendatang. Bagian bukit yang berada di bawah Candi juga mengalami erosi, sehingga menjadikan fondasi Candi tidak kuat. Begitu pula dengan relief-relief di bagian bawah. Persiapan pemugaran dilakukan pada tahun 1963, yang mana pada saat itu berhasil disimpulkan bahwa bukit di mana Candi Borobudur dibangun bukanlah sebuah bukit natural. Namun demikian, area di sekitar bukit merupakan tanah berlempung yang bercampur dengan bebatuan dan kerikil. Setelah melakukan penelitian awal mengenai struktur bangunan Candi, diperkirakan bahwa pemugaran akan dilakukan dalam skala besar. Pemerintah Indonesia mengajukan proposal kepada UNESCO pada tahun 1968 dengan menekankan hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk pemugaran Candi Borobudur. UNESCO memberikan dukungan penuh dan memulai penggalangan dana untuk pemugaran Candi Borobudur. Selama pemugaran dari tahun 1968 hingga 1983, UNESCO memiliki kewenangan penuh untuk segala macam bentuk penelitian. Para ahli dari berbagai belahan dunia berdatangan untuk melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali bagian-bagian Candi. Para ahli tersebut juga berhasil menemukan cara untuk mencegah mikroorganisme yang merusak batuan Candi. Borobudur akhirnya terdaftar sebagai salah satu warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 1991. Pada tahun 1982, seorang pria berusia 21 tahun berkebangsaan Inggris menghujungi Candi Borobudur dengan niatan mempelajari relief yang menghiasi Candi Borobudur. Dia berada di Indonesia untuk mempelajari kapal-kapal tradisional dan tradisi bahari Indonesia. Philip merupakan bekas anggota Angkatan Laut Inggris. Philip berhasil menemukan 10 panel yang menceritakan tentang kapal laut. Sebagian merupakan perahu dayung, sedangkan yang lainnya memiliki 3 buah tiang kapal dengan bentuk layar persegi panjang miring. Pria berkebangsaan Inggris tersebut menyimpulkan bahwa kapal Borobudur bisa jadi merupakan salah satu kapal yang melewati jalur terkenal yang menghubungkan Indonesia dan Afrika ratusan abad yang lalu. Jalur kayu manis menghubungkan Indonesia melewati Samudera Hindia sampai ke Si Seles, Madagaskar, Afrika Selatan sampai ke Ghana. Barang utama yang diperdagangkan serta memiliki nilai yang sangat tinggi saat itu adalah rempah-rempah. Ketertarikan Philip Beale terhadap seni pembuatan kapal Indonesia dan kemampuan para pelayar Indonesia membuatnya melakukan sebuah proyek besar yaitu menciptakan sebuah kapal tradisional lalu berlayar mengarungi rute kayu manis. Kapal tersebut saat ini berada di sebuah ruang khusus di dalam situs arkeologi Borobudur di Museum Kapal Borobudur. Pada bagian atas rupa datu, terdapat sebuah relief yang menceritakan tentang kehidupan Buddha Gautama. Relief tersebut bernama Lalita Vistara. Relief tersebut menceritakan tentang biografi Buddha Gautama dari awal kelahirannya di Lumbini Garden. Ibu Sidarta bernama Maya Dewi yang akhirnya meninggal tepat satu minggu setelah melahirkan. Setelah beranjak dewasa, Sidarta menikah dengan seorang putri bernama Putri Gopa. Pada suatu hari, Sidarta keluar dari istana dan mendapati beberapa fenomena ganjil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Orang buta yang sakit, orang yang meninggal, serta seorang pendeta. Setelah melihat fenomena-fenomena tersebut, akhirnya Sidarta memutuskan untuk meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa. Ketika menjadi seorang pertapa, Sidarta menjadi pengikut beberapa guru terkenal seperti Brahmapani, Ridraka, Aradha Kapala, serta lima pertapa terkenal lainnya. Namun demikian, Sidarta merasa tidak puas dengan apa yang telah diajarkan oleh para guru-gurunya. Sidarta akhirnya memutuskan untuk bertapa di bawah pohon bodhi di kota Bodhgaya, India. Disanalah dia mendapatkan pencerahan dan menjadi bodhi. Sidarta kembali merubah namanya menjadi Buddha Gautama. Pada bagian atas, terdapat setupa Arupa Datu yang berdiameter 16,20 meter dengan tinggi 12,8 meter. Pada masa pemugaran pertama oleh Theodorus van Oerp, ditemukan sebuah patung pada setupa utama. Posisi setiap patung berjauhan dengan patung yang lainnya. Pembuatan patung tersebut diperkirakan sebagai representasi bentuk tertinggi imaterial. Patung tersebut bernama Adi Buddha dan bisa dijumpai di museum di halaman Candi Borobudur. Borobudur memiliki pintu masuk berjumlah 24 buah serta 6 buah pintu gerbang di setiap sisinya untuk menuju ke setupa utama. Hiasan yang berada di bawah tidak utuh, hanya tersisa bagian kepala. Bentuk dari keempat pintu gerbang serupa. Pintu masuk Candi Borobudur ini disebut pintu dasyat menuju nirwana. Pada bagian rupa datu, terdapat 432 area yang disebut Diani Buddha. Di semua bagian Candi, dari lantai 1 hingga lantai 4, memiliki patung Buddha dengan sikap dan posisi tangan yang berbeda. Sikap dan posisi tangan Buddha ini disebut Mudra. Girajah diturah. Suara Putra! selamat menikmati